Hai assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel YouTube Umi Zedan Kitchen hari ini Umi mau buat cemilan yang kiriuk-kiriuk ya ini adalah keripik terong sudah pernah dengar nah ini enak banget tapi sebelum itu subscribe dulu dan tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video video kami yang lainnya kita lanjut tonton lagi ya ini bahan-bahannya disini aku sudah menyediakan terong terong ungu satu kilogram yang sudah dicuci nah ini nanti aku akan potong-potong dan direndam di air ini tapi air ini harus diberi dengan satu sendok makan garam mau halus atau kasar yang yang penting satu sendok makan ya kemudian terongnya akan dipotong-potong tipis sebelumnya buang dulu bagian ujung-ujungnya iris tipis sangat tipis diiris tipis harus sangat tipis kira-kira 1,5 mili ya biar nanti kalau digoreng ini akan kering sampai ke dalam-dalam nah ini kita rendam di air garam dan selesaikan untuk potongan yang lainnya ini direndam semua ya dengan air garam ini tujuannya adalah untuk menghilangkan getah terong tuh kan ya airnya jadi hitam nah ini getahnya sudah luntur kemudian ini dicuci sampai bersih ini dicuci berulang-ulang ya harus benar-benar sampai bersih dan ditiriskan ke tempat yang berlubang-lubang seperti ini tapi yang lainnya tetap sedang rendam ya biar nggak hitam jadi kalau mau goreng harus tersedia di tempat yang sudah ditiriskan nah selanjutnya kita akan membuat bahan celupannya disini ada laos kemudian garam satu sendok makan kemiri tiga butir bawang putih tujuh siung dan itu ada sedikit kencur ya ini ini akan dihaluskan semuanya ini sudah jadi yang dihaluskan tadi kalau teman-teman ada yang bumbu-bubuk juga boleh ya nah ini ada daun jeruk purut ini akan dipotong-potong kecil-kecil ya iris tipis banget nah ini hasilnya seperti ini ini kira-kira tujuh lembar daun jeruk purut ya kemudian kita akan membuat adonan celupannya 300 gram tepung beras ditambah dengan 150 gram tepung sagu atau kanji atau aci itu sama ya kemudian ditambahkan dengan 100 gram tepung terigu tepung terigu ini tujuannya agar nanti keriuk dari keripik terongnya itu bukan keriuk yang keras tapi keriuk yang empuk ya kalau mau ditambah keripiknya juga boleh tapi airnya juga nanti harus disesuaikan jumlahnya kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan tadi semuanya ditambahkan dengan setengah sendok teh kunyit bubuk atau kunyit biasa juga tidak apa-apa dan dua sendok teh ketumbar bubuk lalu tambahkan dengan daun jeruk purut yang diiris tipis tadi dan satu bungkus roiko nah santan karanya kita akan pakai cuman setengahnya aja ya kira-kira 30 ml karena kalau kebanyakan nanti keripiknya malah akan jadi bantat jadi santannya nggak usah banyak-banyak kemudian tambahkan satu butir telur telur ini juga akan membantu nanti keripik jadirnya nah ini sudah semua bumbunya sekarang akan kita aduk aduk ringan saja kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air ini total air yang digunakan adalah sekitar 450-480 ml ya aduk perlahan saja dan nanti tambahkan sisa air yang 450 ml itu jangan khawatir terlalu kental ya teman-teman karena tepung beras itu sangat rentan dengan air sedikit air saja sudah membuatnya bisa meleleh nah ini aku aduk pakai uis saja untuk memastikan tidak ada lagi tepung yang bergerindil jadi semuanya benar-benar larut ini sudah pas seperti ini ya nah kita akan sambil panaskan minyak goreng sambil menunggu minyak panas kita tiriskan dulu terong yang kita rendam dengan air bersih tadi tujuan perendaman adalah untuk membuat terong tidak cepat hitam dan ini ya kita tiriskan dulu jadi waktu goreng jangan ngambil langsung dari terong yang masih direndam ya karena nanti akan semakin menambah encer pada adonan celupan pastikan goreng dalam minyak yang panas dan dalam api besar gorengnya dipencar-pencar gorengnya dipencar-pencar alias jangan ditumpuk-tumpuk ya biar nanti dia enggak gandeng-gandeng nah seperti ini dan jangan terlalu penuh di minyak gorengnya karena nanti akan membuat peripik semakin berminyak nah ini kita balik dan kita pisahkan yang gandeng-gandeng ini ya kita jadikan jomblo aja dianya kita pisahkan dari pasangannya biar nanti keripiknya itu bisa kering sempurna karena kalau dia bertumpuk nanti bagian luarnya akan kering tapi dalamnya masih basah kalau sudah seperti ini goreng dengan api kecil saja jadi teman-teman kita jangan sampai lupa untuk memainkan api disini ya waktu pertama goreng api besar waktu sudah setengah matang api kecil saja nah seperti ini pastikan sudah kering semua nah ini akan kita angkat gampang banget kan cara buatnya ini sama dengan adonan rempeye ya nah setelah kita angkat kita taruh di wadah yang sudah dialasi dengan kertas seperti ini jadi minyaknya akan bisa terserap ke dalam kertasnya biarkan sampai dingin ya ups ada yang jatuh nah ini sudah dingin ini sangat ternyata sekali tapi ini bulan puasa jadi tidak bisa mencicipinya hanya bisa mencium aroma yang enak aroma daun jeruk aroma kencur nah tuh garing teman-teman luar dalam kasih jempol dua nah setelah dingin kita akan membukusnya ke dalam plastik seperti ini tujuannya apa agar minyak-minyak yang ada di kripik terongnya itu bisa banyak terbuang ya jadi caranya seperti ini dan dengan cara seperti ini ini akan membuat kripik terong lebih tahan lama ya kira-kira 1-2 bulan lah ya paling tidak dan kripik terong tidak mudah tengi karena tidak punya spinner yang untuk menghilangkan minyaknya itu jadi kita pakai metode seperti ini ya ini kita bungkus jadi satu semuanya plastiknya dialasi dengan kertas HVS ini aku pakai dua lembar dan atasnya juga aku tutup dengan kertas HVS dua lembar kalau teman-teman pakai plastik yang lebih besar bisa dialasi dengan tiga lembar HVS dan diutup dengan tiga lembar HVS ya mau pakai plastik asal yang besar jawab apa tidak seperti ini kemudian ini kita ikutkan sampah dan biarkan sekitar 2-3 hari makanya waktu goreng harus benar-benar kering ya jadi dia tidak akan lembut setelah 2-3 hari baru dikemas ini sekedar pengetahuan kalau kripik terong itu dijual di toko-toko swalen itu 100 gram kripik terong itu harganya Rp10.000 dan ini modal ini tidak sampai Rp25.000 dengan 1 kg terong dan kripik terong ini matengnya pun juga jadi 1 kg jadi mentahnya sekilo mateng juga sekilo bayangkan kalau sekilo berarti jadi Rp100.000 kan auto untung banyak nih bisa jadi ide bisnis di hari Ramadan ini teman-teman itu sekedar pengetahuan ya silakan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan komen terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum